Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita makan dulu sambil makan kita bercerita ini makan indomie kita nih sekarang kita berada di satu tempat di dusun terpencil wabarakatuh di dusun terpencil kita makan sambil bercerita makan indomie oke nasi kita paksa tukang warung siapkan nasi baik ya makan pakai tangan ya jadi menegangkan ada yang bertanya ini pertanyaannya udah beberapa hari yang lalu jadi dia bertanya bang ibu saya berjina aja bang di rumah katanya maksudnya gimana sih bang ibu saya sering bawa laki-laki ke rumah ganti-ganti katanya kalau dinaseatin marah udah kami udah bingung bang anak-anaknya jadi bolehkah kami melaporkan bang pakai ibu kami ditangkap polisi ini tadi ya lalu saya tanya bapak kamu masih ada enggak cuam minyak kemana bapak enggak tahu kemana jadi ibu tinggal di rumah sama adik saya katanya ibu tinggal di rumah sama adik saya katanya tanya nah kemudian beberapa hari kemudian dia menghubungi saya lagi bang saya udah ketemu sama laki-laki yang tidur di rumah itu katanya ibu saya dibayar bang saya tidur sama ibu kamu saya bayar kata dia bang ibu gimana bang masih bisa di lapor enggak kata dia ambil makan kita ya jadi berupanya segarkan teman kita ini punya ibu melalui ibunya ini pacaran atau bagaimanalah bawa laki-laki ke rumah ganti-ganti artinya sudah dinasihati enggak juga berubah jadi dia mau melaporkannya bisa enggak dilaporkan bang inilah yang akan kita bahas sekarang kan itu pasal 284 HP diatur tentang perjinaan ya perjinaan ini adalah pertubuhan antara laki-laki perempuan dimana salah satunya ee mempunyai suami atau istri pasangan nah kalau perjinaan ini yang bisa melapor adalah kalau si ibu tadi yang bisa melaporkan adalah suaminya selain suaminya siapa yang boleh melapor di dalam undang-undang itu di dalam KUHP 284 itu disebutkan bahwa yang boleh melapor adalah pasangannya atau suaminya atau istri dan juga orang yang tercemar dan berkepentingan yang bisa melapor adalah orang yang ikut tercemar dan yang berkepentingan jadi dalam hal ini meskipun suaminya nggak ada tapi kan ikut ada orang tercemar yaitu anaknya yang tinggal di rumah itu dan berkepentingan dan menurut aturan ini dia boleh melaporkan perjinaan ibu ini tapi tentunya harus dengan bukti kuat artinya kan harus digerebek lah jadi rekan-rekan menurut saya anak ini bisa melaporkan ibunya itu pasang perjinaan ancamannya 9 bulan penjara lalu pertanyaannya bagaimana bang kalau ibu saya dibayar katanya jadi apa bedanya dengan PSK ya kan prostitusi boleh kan dilaporkan jadi kalau kita berpatokan kepada pasal 284 ini tidak ada aturan bahwa kalau PSK atau prostitusi atau dibayar nggak bisa dilaporkan tetap bisa dilaporkan ya tetap bisa dilaporkan selama yang melaporkan tadi suaminya atau orang yang tercemar atau yang berkepentingan tadi intinya kita akan masih belum dibayar tetap bisa dilaporkan bagaimana pula bang dengan yang di lokasi sana sama aja kalau menurut saya ya ada pasangan kita main perempuan di lokasi kalau bisa kita gerbek ya gerbek aja karena di aturan hukum pasal 284 ini nggak ada aturannya tiba kalau dibayar nggak boleh menurut saya begitu mungkin ada yang berbeda pendapat nggak ada masalah namanya hukum kan bisa saja kita berbeda pendapat tapi kalau dari pertanyaan teman kita tadi meskipun ibunya dibayar dia bisa melaporkannya begitu rakan-rakan ibu ini yang punya warung baik dia saya minta nasi dikasih juga jadi makan nasi pakai indominya maaf rakan-rakan saya pakai tanang namanya orang kampung kan jadi itulah pembahasan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman kita tadi dia bisa mengambil sikap mengambil langkah hukum tetap tonton channel Bang Benny supaya kita terindah dari kesemuan-wangan dan Assalamualaikum 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 terima kasih